Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa'ala umurid duniawadin Wa sholatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa'ala alihi wa sahabihi ajma'in amabat Khadratul Mokhtaramin para alim, para ulama, para sesepuh, benesepuh Tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan Mobil khusus kepada Akin Alkirom Bapak DRS Kiai Haji Arsyayok S.A.G. yang kami muliakan Juga yang kami banggakan Bapak Bupati kita yaitu Gus Mugdor Ali yang masih dalam perjalanan Dan yang kami hormati dari Burku Bimkah Ibu Camat yang kami banggakan Bapak Kapolsek dan Bapak Danramil atau yang mewakili yang kami hormati Dan tamu kehormatan kami Yaitu beliau Bapak Haji Tarkit Erdianto Sarjana Hukum dari Praksi BDIP Dan juga Bapak Ahmad Haji Ahmad Mujayin Sarjana Islam yang kami hormati Bapak Ketua BPD seanggotanya Bapak Ketua LPMD Busta seluruh jajarannya Dan juga Bapak Ketua RT RW Sewilayah Desa Sawit Ratap Ibu BKK Serta adik-adik Karantarna Yang kami cintai Dan tak lupa juga Seluruh warga Desa Sawit Ratap Yang selalu dirahmati Allah SWT Puji syukur Alhamdulillah Pada malam hari ini Kita semua masih diberikan rahmat, hidayah, kesehatan, dan kesempatan Dan juga diberikan cuacanah terang Alhamdulillah kita bisa hadir di Balai Desa Sawit Ratap Dalam suasana Kepenuh bergepak Penuh keberkahan Dan mudah-mudahan acara ini Senantuan saya diri Dari Allah SWT Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Salawat serta salam Selalu terlimpakan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu hadirin, hadirat Ma'asul muslimin wal muslimat Rahimakumullah Atas nama pemerintah Desa Sawit Ratap Dan juga atas nama pribadi, keluarga Dalam suasana idul fitri ini Kami menyampaikan Dan kami mengucapkan Mohon maaf lahir dan batin Minal a'idin wal faizin, wal makfurin, wal makabulin Takobal Allahummin awaminkum, takobal ya karim Mohon maaf lahir dan batin Kami menyadari Yang kami hormati Baik itu berbentuk PGU Maupun BK lewat Dana DB Dana Desa Alhamdulillah dari bantuan Bapak Mujayin Bapak Target bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat kami Dan Pak Mujayin Di depan kami itu Berkat bantuan panjenengan Masih berbentuk bangunan di atas gedung Itu kalau menurut konsultan Insya Allah bisa sempurna Bisa ditempati Itu menelan biaya kurang lebih 550 juta Namun karena kami masih menerima bantuan panjenengan 200 juta Kira-kira kurangnya berapa saya gak tahu Kemudian tadi pagi Bapak Target Saya sangat-sangat terima kasih Bahwasannya ada Nanti ada PGU Tadi pagi kami dapat tamu dari Dinas Perhubungan Bahwasannya insya Allah PGU Dalam waktu dekat akan terpasang di wilayah Jalan Gajah Mada Dan Jalan Nala Di wilayah RW 6 Ada 7 titik Dan di wilayah Gajah Mada Ada 12 titik Itu PGU dari Bapak Target Saya sampaikan kepada beliau berdua Mudah-mudahan panjenengan selalu dibarkai oleh Allah Dimurahkan resikinya dan diberikan kesehatan Semangat Sehat dan walafiat Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Selanjutnya Kami sampaikan Karena tahun depan itu adalah Tahun politik Kebetulan ada Bapak dari Desa Sawu Teratap Mungkin dari Dabil 6 Ibu camat kami sampaikan bahwa DPT di Desa Sawu Teratap Itu ada 10.004 jiwa 38 TPS Desa Sawu Teratap Merupakan desa yang paling banyak jumlah penduduknya Sekecamatan Gedangan 15 desa Desa Sawu Teratap Itu adalah paling banyak jumlah warganya Kalau secara administrasi Atau kependudukan Kurang lebih 500.400 jiwa Tapi yang masuk untuk mengikuti pemilu ke depan Sesuai dengan laporan dari PPS untuk DPT Sudah mencapai 10.004 jiwa Ini Bapak Ibu yang kami sampaikan Kepada Panjenengan semua Kami harap Dengan acara Idul Fitri Mari kita saling maaf-memaafkan Saling intropeksi Karena apa Kita sangat menyayangkan Setelah kita melaksakan ibadah puasa Perlu kita menjaga hati kita Jangan sampai terkotori oleh hal-hal perbuatan Yang sepilih Sehingga mengakibatkan Amalan ibadah puasa Kita ini tercoreng lagi Di antara yang harus kita jaga Mari kita saling maaf-memaafkan Intropeksi Dan kita harus juga Jangan sampai melupakan Jasa-jasa kebaikan orang lain Terutama jasa kepada kedua orang tua Semoga acara ini Diberkai oleh Allah menjadi Kegiatan yang manfaat Masalah kah fit dunia Wal akhirah Bapak Ibu yang kami hormati Saya kira demikian Kata sambutan kami Atas nama pemerintah desa sawit ratap Keluarga pribadi Kami sampaikan terima kasih Mohon maaf atas segala kekurangan Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton